assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di belajar nasya channel kali ini kita membahas tentang cara membuat tombol dengan timer download di wordpress nanti kita akan juga contohkan cara membuat dan juga disimulasikan sekarang kita langsung pada pembahasannya oke teman teman silahkan masuk ke dalam wordpress anda ini adalah wordpress saya setelah itu silahkan masuk ke dalam menu plugin nah di dalam menu plugin yang ini kita langsung tambahkan aja plugin baru nah disini ya kita pilih plugin baru nah kalau sudah ada tampilannya silahkan di bagian sebelah kanan tuliskan disini yaitu quick download button atau quick download button seperti itu tunggu beberapa saat hingga tampil pilihannya dan ini adalah tombol download yang sudah saya gunakan nah yaitu quick download button ditekan install jika belum yang kebetulan saya sudah di install jadi ditekan aja dan sudah aktif nah kalau sudah silahkan masuk ke dalam post anda ya kalau sudah ya kalau sudah betul-betul sudah aktif atau bisa di cek dulu di bagian plugin terpasang nah di bagian telah plugin terpasang ini kita bisa melihat di bagian bawahnya yaitu ada quick download button oke kita coba buat post baru teman teman kalau sudah tampilannya ada tinggal diisi dulu judulnya disini misalkan contoh tombol nah seperti itu ya contoh tombol dengan timer nah sekarang kita kasih deskripsi dulu silahkan download dengan tombol di bawah misalkan nah kalau sudah pilih pada bagian plus di bagian sebelah kanan yang ini nah lalu ditulis kata kuncinya adalah quick nah ini sudah ada lalu ditambahkan nah ini adalah tombol downloadnya teman teman bisa dipilih di bagian sebelah kanan bagian blok ada large small mid dan basic saya biasanya menggunakan tombol large ini nah ada url setting nah kita bisa di klik aja untuk open link new window nya kita juga bisa menggunakan use external jika kita menggunakan link tinggal dimasukkan bisa dicoba ini berhubungan dengan style ya ada button border icon juga dan lain-lain nah untuk memasukkan file downloadnya bagaimana nah disini teman teman tinggal klik aja upload file ini kalau tidak menggunakan link eksternal ya nah seperti itu coba kita terbitkan coba kita terbitkan aja lalu kita tekan terbitkan oke kalau sudah kita tampilkan postnya dan di bagian postingan ini sudah ada tombol downloadnya tinggal di klik aja teman teman nah ini langsung masuk ke dalam timer nya ya mulai dari 10 detik nanti setelah hingga di hitungan ke satu akan langsung muncul tombol download atau file yang sudah kita gunakan nah disini ada pop up ya karena ini di block oleh si wordpress nya nah kita tinggal always always allow pop up aja seperti itu tekan oke dan kita coba sekali lagi yang barusan teman teman auto block nya bisa dimatikan aja ya seperti itu oke akan langsung muncul file download nah sudah hitungan 0 nah ini adalah file download nya langsung kita bisa melihat file yang sudah kita gunakan untuk di download seperti itu itu tapi kalau menggunakan file eksternal berarti akan menuju ke file ke link yang sudah ditentukan tadi di bagian eksternal oke itu dulu untuk tutorial kali ini mudah sekali terima kasih silahkan dicoba terima kasih terima kasih